Hai, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku sekarang mau ceritain tentang kejadian aku ya kemarin, kemarin tuh komplek aku mengalami musibah yaitu kena banjir bandang Sebelumnya mohon maaf ini aku gak pake lampu ini aku bikin video karena banyak yang nanya, termasuk keluarga dan teman-teman kami aku dan Habi menanyakan kondisi kami mohon maaf ini ceritanya video ini aku emosional sekali karena ini pengalaman aku dan aku gak percaya ini aku bisa mengalami ini dan ini juga aku banyak yang nanya juga kondisi aku kayak gimana sekarang Alhamdulillah teman-teman aku dan Habi dan rumah kami dalam keadaan baik kejadiannya nanti aku akan ceritakan dan satu lagi di rumah ini kami tidak tinggal dengan mama atau Marcel yang kalian tau Marcel tidak tinggal dengan adek jadi di rumah ini kami hanya tinggal berdua aku dan Habi karena dari kemarin banyak yang mengkhawatirkan mama dan adek juga terima kasih teman-teman dan terima kasih sebelumnya support dan doa yang sudah kalian kirimkan via komen ataupun DM waktu tanggal 9 Februari kita udah pulang ke rumah itu sebelum Isya lalu jadi pas begitu udah sampai Habi buru-buru dia ganti koko sama sarungan dia mau ke masjid aja udah nah pulang dari masjid dia bilang katanya ya udah mau hujan katanya gitu oh oke yaudah udah lama dari situ hujannya turun dan itu lebat banget dari situ Habi bilang katanya udah yang tidur aja yuk asal capek katanya gitu berasanya capek banget soalnya kita memang tiap hari tuh selalu bangun jam 1 jam setengah 2an dan kita gak pernah tidur lagi jadi malam itu tuh kita emang gak tidur sama sekali gak istirahat sama sekali selama 19 jam jadi seharian kita gak tidur jadi setelah Isya ya memang biasanya kita pasti selalu langsung tidur terus aku jam 9.15 udah siap-siap mau tidur tuh kan aku sempet lihat jam di handphone aku jam 9.15 habi nyalain murotal di handphonenya terus karena di luar tuh hujannya gede banget sampai deras banget gak kedengeran tuh suara murotal aku bilang sama habi ya ngedein dong murotalnya gak kedengeran aku bilang itu nah habi ngedein tuh si volume handphonenya padahal di jam segitu tuh itu adalah waktu dimana tanggul di depan komplek kami tuh jebol dan otomatis warga itu udah panik banget sementara kami berdua gak tau kejadian itu karena kami kami terlap tidur terus seperti biasa aku jam 1 tuh bangun aku lihat di handphone itu jam 1 lewat berapa menit aku bangunkan tapi lihat di ruangan aku tuh kok gelap aku bilang terus aku bangunin habi kan ya kok mati lampu ini tokennya abis gitu gitu atau mati lampu terus kata habi masih banyak kok tokennya kata ya masih banyak kok pulisannya mungkin mati lampu coba kamu lihat keluar kata dia gitu udah gitu habi bangun kan dia mau kamar mandi dia mau ambil budu ngedenger suara dari luar kok suara hujan kok gak berhenti-berhenti ya ini hujan berarti dari tadi malam gak berhenti-berhenti ya aku bilang gitu nah udah abis itu aku apa liat Gordon abis itu liat kok banyak orang di luar terus aku buka pintu pas dibuka pintu kok banyak petugas gitu ada polisi ada basarnas tulisannya tuh basarnas terus ada orang-orang yang aku gak kenal gitu lah pokoknya terus di depan tuh banyak lumpur Pak ini ada apa pak terus dia ngeliat aku sampe kaget gitu ibu katanya ibu ada di rumah tadi iya pak saya ada di rumah saya tidur kenapa pak ibu katanya ada banjir bandang tanggul yang di depan kayak jebol ibu di rumah air sampe 2 meter bu kata dia gitu dan udah ada korban jiwa dari situ lemes banget sih separah ini gitu sebuah razim korban jiwa disitu aku udah lemes banget bingung takut terus aku sama abis kaget gitu kan berarti ya separah banget berarti ya katanya kita tuh berdua sampe sempetnya sempet nyalahin diri sendiri gitu kok bisa gak bangun sih gitu ada kejadian kayak gini maksud kita gak bangun terus sampe mikir apa karena murotolnya kekencangan tapi kayak gitu insyaallah langsung liat ke dalam rumah kan gak ada air masuk sedikit pun gak ada air masuk air masuk tuh cuman sampe carport depan itu pun cuman sampe 3 ubin doang itu juga bukan lumpur tapi air bah gitu air bah lewat gitu sementara aku udah kok gak masuk aku bilang gitu sementara rumah yang di depan kita tuh itu air masuk sampe dapur katanya gitu lumpur di depan rumah aku tuh udah tebel banget lumpur semuanya gitu itu karena keadanya tuh apa gelap gitu kan gelap aku tuh sampe gak awas gitu kan gak ini apaan sih gitu ini apaan gitu kayak gitu terus bab-bapak yang bilang itu bu katanya rumah yang sebelasan itu udah rata katanya udah ambruk Masya Allah separah ini aku tuh sampe aku kenapa gak bangun hab-bapak langsung buka pager gitu kan buka pager abis itu itu pas begitu keluar dari pager itu udah lumpur semua itu udah lumpur semua itu aku sampe mau jatoh gitu karena licin banget kan bu katanya jangan pake sendal aku sampe si sendal itu sampe ketinggalan di dalam lumpur terus yang aku yang aku inget waktu itu cuman tetangga aku aja aku cuman tetangga aku gimana keadanya kayak gitu kata petugasnya yang tetangga kiri aku katanya udah dievakuasi aku langsung mikir tetangga ke kanan aku mana aku bilang aku langsung liat ke kanan rupanya mereka masih ada dan aku liat lumpurnya udah masuk ke dalam ke dapur aku tuh gak denger gak denger kata evakuasi aja jadi udah masya Allah ini parah banget dan lagi-lagi aku tuh nyesel banget kenapa aku tidur gitu loh aku kenapa kenapa aku tidur gitu loh aku tuh paling gak aku bisa nyelamatin diri atau apa gitu aku bisa bantuin orang lain gitu tapi aku ya aku nyesel kenapa aku tidur tapi ternyata ya mungkin itu cara Allah untuk melindungi aku aku gak tau langsung ke tetangga aku kan ya sebelah kanan aku ke ibu Haji aku liat itu lumpur tuh udah tebel gitu dan bu Haji aku tuh udah bu maafin saya saya bilang saya gak ngebantuin saya bilang itu saya malah aku tuh nyesel banget nyeselnya tuh gimana kalo air masuk ke dalam atau gak ya ya nyeselnya tuh aku tuh gak ngebantuin apa-apa dan aku gak ngeliat kejadian itu insya Allah ya mungkin ini udah jalan Allah selama dari situ lampu hidup apa listriknya hidup lagi kan listriknya hidup lagi habis itu barulah keliatan baru keliatan ternyata rumah yang di sebelah kanan itu yang di ujung itu udah ambruk bedah itu cuma beda dua rumah dua rumah dan jalan dan itu rumah udah ambruk dan ternyata itu yang ambruk tuh satu blok itu semuanya ambruk semuanya belakangnya itu udah rumah yang itu yang satu udah rata udah kebawah sama arus semuanya itu yang ada korban jiwanya kemudian yang satunya lagi rumah itu itu ibu sama bayinya meninggal juga dan aku tahu orangnya aku kenal dan pada saat itu katanya belum ditemukan ibu apa ibu ibu dan bayinya itu belum ditemukan pada saat itu setengah dua itu belum ditemukan dan baru ditemukan setengah tiga dalam keadaan memeluk bayinya jadi keadaannya itu kayak gitu jalannya semua lumpur semua udah dengan apa dengan material material apa terus udah udah gak bisa dilewatin lagi udah jadi pada saat itu masih bahasa naso masih nyari korban jam setengah tiga atau jam tigaan gitu itu baru ketemu korban yang kedua dan ketiga mohon maaf sekali teman-teman kalau video ini agak emosional karena memang ini sekitar jam setengah enam itu udah agak terang udah baru keliatan kondisi komplek kami seperti apa dan disitu aku baru ngeh dan baru lihat ternyata parah banget untuk blok yang di sebelah sana seperti yang kalian lihat di IG aku itu aku udah videoin kayak gimana kondisi komplek aku kemudian rumah-rumahnya seperti apa dan memang sangat-sangat memprihatinkan dan para korban yang blok sana itu udah dievakuasi dari semenjak si air udah tumpah gitu udah besar kayak gitu barulah aku ketemu sama warga yang mengalami kejadian itu dan mereka ceritakan berdasarkan pengalaman mereka dan memang artinya air udah tinggi banget dan besar banget mereka tuh ada yang nyelamatin sampai naik ke genteng sampai naik genteng gitu terus ada yang sampai ditarik gitu aduh masya Allah aku aku gak kebayang sih kalau aku yang mengalami kejadian itu kayak gimana paniknya aku gak tau cara nyelamatin diri aku kayak gimana aku gak tau gitu aku gak kebayang mereka itu udah akhirnya itu emang udah masuk setinggi lebih tinggi dari badan mereka dan emang udah udah gak ada yang bisa diselamatin lagi udah akhir itu udah kayak memporak-porendakan isi rumah dan menjebol bagian belakang rumah parah banget sih dan mereka tuh ya panik takut aku gak kebayang kalau misalnya aku di posisi mereka saat itu seperti apa paniknya ngeliat air katanya itu udah tinggi banget subhanallah info warga juga air tuh emang bener-bener udah kayak sungai yang deres banget gitu dan tinggi dan air tuh sampai kayak gini sampai menggulung kayak gitu katanya begitu sampai kempas badan aja sampai kempas kayak gitu dan di komplek kami ini ada orang tua yang mereka tinggal berdua dan mereka katanya yang terakhir terselamatkan katanya begitu dan alhamdulillah walaupun keadaan rumahnya sudah tidak utuh tapi mereka berdua selamat alhamdulillah kalau aku ceritain semua sih pengalaman mereka itu gak akan cukup di video ini karena memang sangat-sangat seluar biasa itu pengalaman mereka jadi kejadian 9 dan 10 Februari itu aku gak akan pernah bisa lupa bencana itu biasanya aku cuma lihat di TV-TV dan ternyata sekarang aku mengalaminya sendiri warga sini satu blok itu ngebangunin aku dan aku gak bangun aku tuh padahal ya berpikir ini tuh cara Allah dan rumah aku Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik aja tidak kekurangan satu apapun aku dan Habi juga tidak kekurangan satu apapun cuman memang perasaan kami itu memang sangat-sangat trauma sekali apalagi saat hujan dateng ada rasa ketakutan ada rasa takut susah untuk aku lupakan karena ya luar biasa banget subhanallah sekarang keadaan di komplek kami sudah mulai di udah mulai dibersih-bersihin udah mulai areanya udah mulai dibersihin udah ada alat berat juga kemarin aku udah videoin tanggulnya juga sudah mulai diperbaiki alat berat juga sudah baik sudah ada beberapa insyaallah ada hikmah pasti ada hikmah dari semua ini semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada yang menyangka akan sebuah musibah dan aku gak nyangka juga berita ini sampai jadi berita nasional dan masuk tv juga semoga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik diberikan kelepangan rizki yang luar biasa mohon doanya bagi para korban dan semoga kami semua diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga almarhumah khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan ya Allah para korban di sini sangat amat membutuhkan bantuan dari teman-teman semua untuk itu aku akan menggalang dana nanti untuk nomor rekeningnya aku akan simpan di description box sekian video dari aku semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah semoga kita selalu diberikan kekuatan dan semoga setelah ini kita diberikan kemudahan rizki thank you for watching and see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye ini rumah pak julianta yang meninggal istri sama anaknya ini bumi pak sandra gue padiki ini bumi gue elin bu ahda palambas astagfirullahaladzim ya Allah si airnya masya Allah ayahku kesukuran lagi mana bangga pak ili tadi dari sana oh ini kan dari sana itu dari sana ya Allah dari sini astagfirullahaladzim ya Allah 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 mana di sana mana ini sini ya sini ya sumpah aja yang mau habis ini ini rumah pak aja ya satu lagi itu mau mobil siapa itu Pak Juli Allah 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 di rumah ya satu rumah satu rumah satu rumah ini satu rumah jadi dua kan berhenti dua ya 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 ya